Intro Sekarang kita kedatangan suami istri yang udah punya dua anak Tapi masih berasa pacaran Kita panggil dia Rizky Alatas dan Azana Bing Selamat Intro Nama kak Santa Rina Duduk kakak, duduk Ini duduk Rizky Alatas dan Azana Ini masih seperti pacaran Aku punya tayangannya dulu dari mereka ya Udah gitu Udah bisa Nama kakak cek Tidak Tidak Melece Tidak Sudah Jangan Terima kasih. Iya, iya, iya. Oke, tapi gini, kan anak udah dua nih. Kalau mama papanya lagi mau jalan, anak-anak sama siapa? Sama oma-opa sama sus di rumah. Tapi itu agak sedikit rusuh ya, jadi kita harus kabur-kabur dan emang jarang banget sih. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya mau pergi juga akhirnya kepikiran. Betul, betul. Akhirnya kepikiran ya. Nah, tapi katanya sering ngabisin waktu berduaan. Ya, itu nyolong-nyolong sih. Cuma kita gak pernah ninggalin berapa hari gitu. Gak, gak pernah. Nginep belum pernah ditinggal-tinggal gitu. Yang paling berapa jam, lama lah dari pagi misalnya. Oke. Jadi ibaratnya ya, kalau gak melibatkan anak-anak mungkin karena situasi lokasinya juga gitu ya. Eh, tapi kalau ini apa manggilnya, kakenya apa manggilnya? Opa. Opa. Kalau opa di rumah heboh gak? Opa heboh sama main, mereka berdua akrab banget. Iya. Opa biasanya jadi kuda ya? Opa jadi sapi. Naik-naik jadi sapi, opanya jadi sapi gitu. Pura-puranya nanti mereka berdua naik gitu di punggung opanya. Opa jadi sapi? Iya. Iya. Opa jadi sapi. Opa jadi sapi. Jadi kuda gak? Jadi kuda gak? Jadi kuda. Jadi kuda. Kamu mau naik sapi lagi gak? Mana? Di sini ada kan? Apa sih orang pertanyaannya Wendy kamu? Gue mah apa-apa-ngapain, gue mah. Gue mesin. Hei, senyum adalah ibadah. Iya, apa kan? Gue mah berusaha senyum aja kan Wendy? Iya, iya. Gara-gara apa biasanya? Gara-gara mainan ya? Gara-gara mainan terus kayak jahil gitu. Walaupun misalnya udah dibeliin sama nih mainan. Tetep aja aku maunya yang itu. Sama yang direbutin sebenernya sama. Gak tau deh dasarnya bang anak kecil. Yang paling. Papa sama mama sama kakak sama adek. Apa katanya? Papa sama mama sama kakak sama adek. Tapi kalau di rumah siapa yang galak? Yang galak papa apa mama? Yang galak sama mama. Udah dukannya. Tanya. Kalau opa, opa baik gak? Iya baik. Opa selalu kasih jajan? Iya. Iya? Iya. Mama sama papa kalau galak gimana galaknya? Galaknya kalau kakak kenapa? Galaknya kalau kakak kenapa tapi? Aku nyakal. Oh. Karena ya parenting yang kayak gini kan sebenernya tiap keluarga tuh beda-beda. Iya betul. Jadi kadang-kadang ada yang jadi ya angel, ada yang jadi devilnya gitu ya. Anak-anak kalau udah dijemur dimasukin ke dalam aja. Dan nanti ke pangasan. Kalau dia anaknya kalau siang suka makanan ikan asin. Gak boleh gitu lah. Anak dijemur dimana? Oke, cara ngatur waktu sama anak-anak tuh lebih gimana sih? Itu emang sehari-hari lebih banyak sama anak-anak sih gitu. Kalau kerjaan juga kita lihat-lihat dulu ya. Kalau misalnya keluar kota atau apa kita belum berani ambil gitu. Jadi kita lebih utamain anak sih sekarang. Berarti emang udah kesepakatan dari uang ya? Ingin kasih memori yang bagus di pikiran. Betul. Karena kan waktu gak bisa diulang kan. Jadi yaudah utamain aja anak dulu. Nah tapi kalau ngomongin tentang anak-anak nih, paling deket anak-anak sama siapa? Sama. Kakak paling deket sama siapa? Sama mama atau sama papa? Mama. Mama. Mama ada besit itu tuh? Mama. Kakak lihat tuh. Mama atau sama papa? Mama. Mama sama papa. Jadi kata mamanya paling ini kata mama-mama jutek ya tapi tetap aja dicari mama. Ember. Ember. Benar, benar, benar. Iya. Oke. Tapi kadang-kadang gini, ada gak sih rencana kalian tuh nambah ngomongan gitu? Ada. Pengen cowok. Tapi gak sekarang. Tapi gak sekarang. Lagi nikmatin berdua dulu. Berjarak dulu gitu ya. Karena mereka berdua aja masih heboh jadi nanti dulu kita gak berani nanti aja dulu. Jaraknya berapa tahun? Tahun. Setahunan. Setahunan ya? Setahunan ya? Jaraknya setahunan? Ini mau 4 tahun ini 2,5. Oke. Nah, biasanya kalau ngajak anak-anak tuh liburan atau weekend tuh kemana sih? Kadang kita nginap-nginap aja sih. Iya. Kepada binatang. Binatang. Terus ajak benang ya? Benang gitu-gitu. Suka ke kembun binatang ya? Kebalik. Sukanya binatang apa? Apa? Sukanya. Suka binatang apa? Gajah sama? Gajah? Harimau. Kamu aja sama harimau tuh ada gajah sama harimau. Ada suka apa? Kamu suka gajah, Nah? Tuh. Iya. Mau lihat gajah gak? Harimau. Ini gajah. Ini gajah. Tuh, Dino tuh. Tuh, harimau. Mana harimau? Oke, kita coba reka adegan yuk. Yuk. Tanya Rizky dan juga Azana ini ngajak anak-anak pergi tamasha ke ke kebun binatang. Ke binari ya? Kebun binatang. Wendy jadi tour guide ya kebun binatang yang ngejelasin ke keluarga Rizky tentang kebun binatang tersebut. Igun jadi pawang hewan. Tiba-tiba datang Rinos jadi pengunjung kebun binatang yang panik. Karena kehilangan anaknya dan minta tolong ke Wendy buat dicariin. Tiba-tiba nanti kita mau main kebun binatang-kebun binatangan ya. Nih, lihat nih. Aja. Kamera. Roll. Ayo, ayo. Ayo, kita jalan-jalan sini. Naik mobil sini. Kelat kebun binatang, Papa Genong. Papa Genong aja. Papa kebun binatang, tuh. Kamera roll. Lihat, lihat, lihat. Aksion. Lihat, lihat tuh. Halo. Dijelasin hewannya tuh. Selamat datang di kebun binatang kami. Ini baru pertama kali ya datang ke sini ya? Iya. Kebetulan ini emang baru hari pertama kita buka. Dan kebetulan juga kalian datang ke sini di hari yang tepat. Karena hari ini pertama kita buka, besok kita udah tutup. Oh, seharusnya hari ya? Jadi buka udah tutup, oke oke oke. Siapa nama kamu sayang? Alena. Alena. Kamu siapa? Kamu siapa namanya? Namanya Jaina. 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 Lucu banget. Kamu mau lihat hewan apa? Hewan itu gajah. Gajah? Nah, gajah ini. Gajah ini. Gajah ini. Gajah ini adalah hewan yang memang sangat lucu. Karena temunya besar. Kita bisa naik gajah juga. Tapi sayang lagi belum bisa gitu. Nah ini, ini ada pawangnya. Bisa ngomong langsung ke pawangnya. Adik-adik. Sekarang kakak mau tanya kenapa gajah giginya keluar. Ada yang tau gak? Kenapa ya? Kenapa keluar ya? Alena tau gak? Tidak. Dan adik-adik. Kenapa giginya gajah suka keluar? Karena gajah ini suka bohong. Sama orang tuanya. Makanya kita jadi anak gak boleh bohong sama orang tua kita. Jadi nanti giginya keluar deh. Kayak gigi. Takut. Balangan datang larinya langsung. Mencari anaknya yang hilang. Yaitu anaknya kita. Ini ada juga buaya. Ini namanya. Buaya. Buaya. Kamu berani? Dipegang ya? Dipegang. Ini buaya lagi disini. Pakaya lagi kerja. Kamu tau gak sih? Kalau gajah suaranya gimana? Suara gajah gimana? Suaranya. Bentar, bentar. Bentar, suara gajah gimana? Ulam. Salah. Nih, coba. Say. Nah, tolong. Nih, buayanya pegang. Kamu pegang. Dari mana suara gajah, say? Iya. Kalau ada teman Rina, peminta tolong untuk mencari anaknya. Anak aku hilang. Bu. Bapak bisa bantuin, Pak. Wah, tenang, Bu. Anak ibu pasti bakal ketemu. Karena pengunjung kebun binatang ini cuma ini aja nih. Kembali yang lain. Saya juga pengunjung, Pak. Iya, ibu juga pengunjung. Saya pengunjung, Pak. Saya cari di mana ya, Pak, anak saya, Pak. Ciri-cirinya, Bu, boleh tahu? Ada hidungnya, ada matanya. Ada tangannya. Iya, alhamdulillah berarti sehat, Bu. Lengkap, Bu. Alhamdulillah. Maksudnya pakai baju apa? Dia pakai baju. Ya, pipis, kan? Bisa, guys. Anaknya pipis, tuh. Masih tahu dong. Sudah diajari berkali-kali. Makanya kalau pipis, bilang. Ngomong. Kalau pipis. Anak-anak, eh, anak ibu, bajunya warna apa? Bajunya warna apa ya? Merah. Warna, enggak, pokoknya bukan warna partai, Pak. Oh, iya. Cowok, 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 cowok. Iya, namanya, dia tuh pintar banget, Pak. Anak saya tuh pintar ngedalang. Pintar ngedalang? Iya. Saya coba cari, ya. Boleh ya, Pak. Selama kita mau muncul bersama pahawang gajah. Dor. Iya, Pak. Terus? Ada itu ada, Pak. Seneng gak kamu tadi liat binatang? Hah? Seneng gak? Seneng gak? Seneng? Seneng? Seneng teman aku. Seneng teman? Selahiki anak saya lho. Ini anaknya? Iya. Penculik ya? Penculik kamu? Ternyata pahawang gajah tersebut adalah penculik. Penculik. Penculik Dewi Sintor. Berat, Oma. Dan akhirnya, akhirnya tempat binatang tersebut pun bubar. Tepuk tangan. Kamu duduk di sana lagi. Pertempatan yang hari ini. Teman-teman, yang barusan apa ya? Yang barusan itu judul. Oh, judul. Gila-gila bil-in ya, belum ya? Lu ngapain di situ? Janganin, Pak. Iya, gak apa-apa. Ini ada? Kutupin pake dino aja. Ini bertepatan dengan hari ini adalah hari ibu. Mungkin dari Rizki, wakili anak-anak deh. Ada gak mau ucapin sesuatu buat istri? Terima kasih buat ibu dari anak-anak. Terima kasih udah jadi ibu yang baik. Jadi istri yang baik. Terus telaten banget sama anak-anak. Sama perkembangan anak-anak. Pokoknya, terima kasih banyak. Itu doang yang bisa aku bilang. Balasannya, doa dari aku dan anak-anak. Aduh, terima kasih sayang. Sweet banget kan? Bu. Iya sayang. Salah dong itu bapak. Lu hari ini, ibunya bukan ibu. Apa? Bulat. Lu hari ini bakal bangga banget sama gue. Karena? Karena ini jarang banget terjadi. Gue ngerti banget seluk-beluk tentang motor. Wiss. Anak motor. Gue ngerti banget karena gue tuh baru punya motor baru. Dan gue mau pamerin buat manis. Kelebihan-kelebihan dari motrida itu. Motrida. Jadi, lu mau kasih tau tentang motor? Yes. Serius. Keren banget. Yang ini aku tunggu ya, disini. Si Riuben ngetawain gue. Nih, manis, dengerin. Lu dengerin ya, lu lihat ya. Nih, motor gue baru. Keren banget ya. Desainnya elegan, sporty banget. Nih yang paling kece banget nih, perhatiin nih. Lampu LED dan blue inner lensnya yang eye-catching benar. Wuh, keren. Lu ngikutin gue ya, Gun. Kok sama motor kita? Ikutin gue, lu. Kan gue pengen gara-gara lihat punya, lu, we. Ken, soalnya nih gue tuh, gak tau ya. Gue tuh ngeliat motor ini nih, hebat banget. Garansi rangkanya aja sampai 5 tahun, we. Bener. Udah gitu, komponen injeksi dihasil silinder dan forget pistonnya juga udah 5 tahun, garansi. Jadi, gue jujur gue udah gak ngerasa worry lagi, we. Udah pasti kuat lah badan gue segini, garansi 5 tahun, ya kan? Duh, ii. Yamaha ini memang pionirnya garansi 5 tahun. Nah, gitu dong, Gun. Naik Yamaha mah, emang gak perlu takut. Makin keren lu pake Yamaha Frigo 125 Connected. Apalagi, joknya lebar dan empuk banget. Jadi, kalau jalan jauh, dijamin nyaman dan aman banget pokoknya. Nih, we, gue kasih tau lu juga ya. Apa? Ini yang bikin gue happy banget dengan motor ini, lo tau gak apa? Apa? Bawaannya tuh gue tuh, wah. Bawaan lu kan banyak. Iya, bawaan gue tuh banyak banget. Gue mau kasih lihat lu ya. Nih. Nih, lu lihat. Lu lihat bagasi Frigo 125 Connected ini luas. Bisa bawa barang apa aja masuk. Nih, jadi gue tuh gak perlu repot lagi loh. Tau dong, gue kan bendolannya banyak banget. Praktis banget kan, Wen? Praktis banget, betul banget, Gun. Ditambah lagi, teknologi Yamaha Frigo 125 Connected udah canggih. Ada electric power socket. Nah, nih. Jadi gak usah khawatir kalau HP lo bet di jalan. Tinggal charge aja di sini. Pokoknya dibuat efisien sama Yamaha Frigo 125 Connected. Tapi emang lu mah, gue mah agak salah ngikutin lu ya, Wen. Gak salah. Tapi emang Yamaha Frigo 125 Connected ini memang cocok banget buat keluarga masa kini. Jadi ya, untuk para ibu-ibu ayo ingetin para suaminya, jangan salah beli motor. Karena motor ini untuk kebutuhan keluarga. So, naik Yamaha aja. Nah, udah pasti harus naik Yamaha aja. Ngapain ngelirik yang lain? Bener, Wen. Karena Yamaha memang semakin di depan. Yang lain semakin ketinggalan. Wen, lo mau gak jalan pake motor baru gue? Ayo dong, moncingin gue ya. Ayo. Oke. Yamaha Frigo 125 Connected. The Amazing Method. Di motor, jangan naik Yamaha aja. Yamaha Frigo 125 Connected. Yamaha Frigo 125 Connected.